assalamualaikum welcome back to my channel dapur mama ajong oke mam sekali ini aku mau share keseharian aku jualan bakso goreng ya jadi ini aku pagi-pagi buta tuh mau ke pasar mau ngiling ke daging dan kebetulan ini tuh hujan ya mam pagi-pagi itu sekitar jam 4 subuh dan ini ujuk-ujuk aku udah sampai ke penggilingan dan aku udah beli ayam dan bumbu dan lain-lainnya kemudian aku nungguin itu punya aku lagi di giling sama abangnya dan ini ujuk-ujuk aku udah sampai rumah aku nyalain kompor aku ngerebus air yang nantinya untuk bikin bakso dan ini aku tutup dulu yang penting nanti airnya tuh jangan sampai mendidih ya dan ini sambil nungguin airnya mendidih hangat jadi nggak mendidih aku mau lihat-lihat dulu pemandangan di luar dapur aku dan itu hijau banget jadi kalau bosan gitu bisa langsung lihat yang hijau-hijau ya Mam ya jadi pemandangan dapur aku tuh nggak kalah ya sama Bogor Bandung yang penting warnanya hijau aja sejuk di mata dan ini ujuk-ujuk airnya udah udah hangat dan ini adonan aku yang aku gilingkan tadi dan aku langsung Oh ini aku dibantuin sama paksu dulu bikin tahu baksonya jadi kami bagi tugas gitu ya Mam aku bikin bakso sama sempol nah ini pak suami bikin tahu bakso ini isinya tuh dikeluarin dulu isi tahunnya jadi cuman ditinggalin kulitnya aja terus diisi bakso dan langsung dieksekusi karena airnya udah hangat langsung aja ini dicemplungin ke dalam manci satu persatu cemplungin semua pelan-pelan aja ya Mam karena ini kalau nyiprat meskipun airnya ini hangat tapi cenderung kepanas jadinya aku nyemplungnya pelan-pelan dan ini setelah lima menit ini aku angkat karena ini nggak perlu lama-lama karena khusus untuk tahu itu ada dua periode ya Mam ya jadi periode pertama itu direbus kemudian untuk periode keduanya dikukus supaya bakso yang ada di dalam tahunya tuh matengnya tuh bisa merata gitu karena kalau cuman direbus aja itu kurang matengnya nah ini aku karena bosan ngeliatin tahu mulu aku ngeliat pemandangan lagi keluar jendela biar seger yang icu-icu nah ini karena pancinya udah kosong lanjut aku bikin bakso karena ini aku bikinnya bakso dikoreng yang ditusuk-tusuk jadi kecil-kecil aja ini isinya tuh nanti satu tusuk tuh isinya empat ya Mam ya nih jadi ukurannya tuh nggak ada satu sendok ini kayak macem bakso kerikil gitu kecil-kecil jadi yang cepet aja yang paling dicototin gitu ambil ke tangan kemudian dipelot-pelotot kemudian diambil pakai sendok dan dicemplungkan ke dalam mancing nah seperti ini ya aku bikin bakso nya setiap hari yang penting pertahankan air jangan sampai mendidih ini karena aku capek aku lihat lagi pemandangan luar jendela pokoknya harus sering-sering ya Mam biar nggak bosen biar nggak jenuh aku lihat-lihat yang icu-icu kemudian aku lanjut bikin bakso lagi nah setelah selesai bikin bakso langsung aja nih aku bikin sempol jadi gampang banget kalau mau bikin sempol tuh tinggal adonannya ambil satu sendok kecil kemudian ditaruh di telapak tangan tapi pastikan pakai plastik ya Mam biar bisa dikeruk nah ini aku pakai sepatula dikeruk gitu aja terus cemplungkan ke dalam panci tuh mudah kan Mams jadi bisa dicoba di rumah misal mau bikin semilan gitu tinggal niruin aja nih kayak gini bikin sempol tuh ternyata mudah ya Mams nggak usah ribet tapi kalau yang males nanti bisa ini sore-sore gitu di pinggir jalan apa depan rumah nungguin aku jualan keliling jadi tinggal makan aja ya Mam nggak usah bikin jadi suka-suka kalian mau bikin sendiri boleh mau beli juga oke dan ini aku tadi kayaknya bikin sempolnya 100 biji kayaknya ya Mam ya terus untuk baksonya 400 biji karena kalau ditusuk jadi empat itu nanti jadinya ini juga 100 tusuk nah ini udah matang udah aku entas dan penampakannya seperti ini ini masih kemabul ya Mam ya baru mateng dan ini tuh baunya harum banget karena aku pakai bawangnya itu banyak dan juga ayamnya dan ini ujuk-ujuk udah mateng semua nih tahunya yang tadi diisi kemudian diiris-iris dan ditusuk nah ini untuk baksonya juga diisi empat udah ditusuk-tusuk tadi sama pak suami yang menusuk-nusuk karena dia hobi memang pinter kalau nusuk-nusuk Oke ini lanjut persempolan tadi udah aku tata rapi tinggal dimasukin nanti ke dalam gerobak nah ini dia jualan aku hari ini nanti aku mau ke sekolahan ya Mam ya ini tiba-tiba ujuk-ujuk udah aku tata di gerobak ada tahu sempol dan juga bakso dan juga penggulik penggorengannya nah dan ini aku udah siap untuk jualan aku siap-siap aku angkat gerobak sama baksu dan itu berat banget tapi nggak papa karena aku wanita perkasa ya jadi angkat-angkat nah ini lagi di tali gerobaknya biar nggak maju biar kuat nanti aku yang bawanya biar enak di tali sama paksu yang kenceng nah jadi atas bawah di tali untuk safety bakti aja nanti aku pasang payung biar nggak panas ya Mam ya dan ini aku udah mangkal nih di sekolahan Mams jadi aku tuh jualannya di sekolahan dan kebetulan di TK bakti Islam dan itu tempatnya sejuk banget belakang aku tuh hutan jati yang ijo-ijo juga tuh jadi pemandangannya itu enak nggak panas sambil nungguin anak-anak pulang sekolah nah ini lanjut soalnya aku jualan di perumahan-perumahan gitu dan ini anak-anak pelanggan aku ya Mam jadi dia beli bakso gorengnya aku bareng-bareng rame disini Alhamdulillah karena bakso gorengnya enak jadi udah pada langganan udah nungguin aku nah oke Mams itu ya keseharianku dari bangun pagi jam 4 sampai sore terima kasih ya Mams udah menyaksikan channel Dapur Mamah Aceng selamat mencoba dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya wassalamualaikum bye bye